selamat datang Rabu ya tanggal 16 bulan 3, 22.01 ini Hongkong jam 7.04 ya teman-teman ya pagi, nah saya membuat bikang ya teman-teman hasilnya seperti ini ya teman-teman bikin sedikit tidak banyak-banyak ya teman-teman ya bikin sedikit saja tidak usah banyak-banyak takutnya tidak habis ya dikit-dikit tiap hari bikin gitu ya teman-teman ya nah ini saya akan bikin bunga-bunga sebenarnya tidak usah digunting ini tutup botol, taruh sini terus langsung ditekan gitu saja sudah bisa juga ya teman-teman ya tapi saya lebih suka guntingin ya cantik kalau digunting hasilnya nah seperti ini teman-teman ya cantik bikin dua warna ungu ini ungu ini rasa taruh ya yang mau resep bikang ada di video saya sebelumnya ya teman-teman ya dan maafkan ginuk-ginuk vlog lama tidak upload video ya seperti ini yang ungu cantik bikin satu resep ya jadi itu ya teman-teman ya cantik bikin satu resep jadi 14 ya kalau kepenuhan ini leper melung tumpah ke samping ya melubir koronanya mengerajalela jadinya pokok indonya juga sepi ya teman-teman ya mbak-mbaknya cc-cc-nya jarang keluar sekarang ya seperti ini caranya saya membuat bikang mawar nah hari ini bikinnya bagus ya cantik kenapa aku ada merah sedikit ya sisa sayang kalau di buang kasih aja atasnya tidak masalah satu resep jadi 14 biji ya teman-teman jadi dua kali panggang tadi yang mau resepnya monggo dilihat di video saya sebelumnya ya mudah dan simpel yang penting wajannya itu ya penyetak pikangnya itu panas ya teman-teman ya kalau gak panas gak jadi bantak jadinya ya saya sering begitu karena saya itu orangnya gak sabaran jadinya belum panas sudah dimasukin jadinya bantak kemarin bikin pukis ya teman-teman ya kemarin sore hasilnya Alhamdulillah menjajah yang kedua kali Alhamdulillah hasilnya bagus kalau ada waktu saya akan share bagaimana cara membuat pukis yang simpel dan gampang nah ini sudah selesai membuatnya seperti ini nanti kalau yang sebelah sini sudah dingin dimasukkan dibungkus sama plastik ya teman-teman dibungkus dengan plastik nah seperti ini ya teman-teman kira-kira bikang ala ginuk-ginuk vlog nah sudah selesai tinggal bungkusin ya ini bawahnya cantik ya teman-teman yang tidak gosong ya bawahnya cantik sekali ya saya kasih tahu ke teman-teman nah seperti ini bawahnya tidak gosong yang penting cetakan bikangnya panas nanti kalau sudah keluar ini lubang-lubangnya apinya dikecilin ya teman-teman jadi biar tidak gosong cantik sekali tinggal bungkusin terus bungkusin nasi juga ya saya akan bungkusin yang sudah dingin tentunya seperti ini pakai plastik jadi higienis ya teman-teman ya jadi dingin yang 7 ini mendadak ya bikinnya jadinya tidak kemarin sore kalau pokisnya saya bikin sore jam 6 ya teman-teman kalau pokis tidak apa-apa kalau bikin dibuat sore atau malam hari takutnya keras ya cantik kan gini seperti ini teman-teman ya lumayan loh kalau bisa buat itu ya teman-teman kalau ada acara kalau bisa bikin kue sendiri lumayan bikin kukis bikang gitu ini yang hangat yang udah dingin 7 kukisnya juga sudah jadi katanya buat juragan enak teman-teman kemarin cuma bikin satu resep satu resep itu jadi berapa pupis kita makan 1 2 3 2 2 2 saya jadi 12 14 sendok makan tepung terigu ini bukan gosong teman-teman ini warna coklat kita campurin warna coklat jadinya kayak gosong ini sebenarnya ini tidak gosong teman-teman enak banget ini saya belajar yang kedua kali alhamdulillah jadi yang yang pertama bikin pukis kempes ya teman-teman dan alhamdulillah kemarin sore jadi oke teman-teman sekian dulu video dari gino-gino vlog hari ini jumpa lagi di lain kesempatan terima kasih yang sudah menonton dan selalu mendukung channel saya semoga sehat selalu dilancar ke rezekinya dikasih umur yang barokah dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu ta'ala amin amin ya rabbal alam sekian dulu jumpa lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye